Nah ini guys Assalamualaikum guys Previet Roskia Yazi Indonesia Spasiba So kali ini guys Aku mau masih Mereaksin ya dari negara Rusia dan kali ini yang bahkan Aku reaksin adalah video A normal day in Rusia Dan itu normal di Rusia guys Kalau kita ngeliatinnya Aneh banget dong Dan ternyata ini real di Rusia Oke Seperti apa sih videonya Kalian penasaran kan Seperti apa So kita langsung aja yuk guys Oke lucu ya Tuh Span Dan Mexico Tidak segitunya juga kali ya Oke ya Kalau yang Rusia Mungkin seperti itu Sampai ada Apinya gitu ya Itu Keren banget sih guys Oke Dan Ini masuk di video Normal day in Rusia Oke guys Oke 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 dia santai banget Situ kantornya guys ya Begitu enjoy banget guys ya Ini ada Oke guys Oke guys Ini 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 Dia lagi Berburuh ya Padahal Padahal Mendapatkan senjata Kalau di Rusia Itu Sangat Sangat Sulit guys Bahkan mereka itu Kayak ada Sim Apa Ada Lisensi gitu loh guys Jadi untuk mendapatkan senjata itu Butuh yang namanya Kayak Sarat-sarat tertentu Ada beberapa Sarat gitu loh guys Yang harus Dipenuhi Untuk memiliki Apa Untuk memiliki senjata tersebut Kayak ya Mungkin Mesti cek Kesehatan Cek mentalnya Kayak gitu guys Dan jadi Gak sembarang Untuk mendapatkan Jadi Kalau ada yang Beranggapan bahwa Semuanya Itu memiliki Senjata Itu salah guys Aku dapat informasinya Dari salah satu Youtuber Rusia guys Oke Oke Nah Ini guys Tuh Ya Ternyata Emang benar guys Ya Orang Rusia Selama beruang Itu Bersahabat Sekali Guys Jadi Kalau misalnya Padahal beruang ini Sangat Sangat Predator Yang Yang High lah ya Dari Halimau gitu Mereka Memang Kayak Apa Binatang peliharaan Kalau di Rusia Guys Tuh 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 guys Jadi mereka tuh Hidup bebas juga Di Rusia Maksudnya Dikeramain Dikeramain Gitu guys Oke Nah ini guys Yang gue gak habis pikir ya Saking pinternya Atau Saking cerdasnya Atau Apa nih guys Yang menurut kalian Kalian perhatikan Baik-baik ya Aku Ngiranya Mungkin dia pake Sepatu roda Ternyata guys Gak hanya Doraemon Yang pake Baling-baling Bambu ya Ternyata dia Biar cepat ya Menuju kantor Atau Menuju Roma Dia pake Baling-baling Di belakangnya Pake kipas angin Kayaknya guys Oke Itu Aku gak Ini ya Dan ini Normal di Rusia Guys Ya Normal di Rusia Aku gak tau nih Ini memang tau Bener-bener real Di Rusia Guys ya Oke Enjoy aja Dia guys Wadah itu Ngebut banget Oke Dan berjalan Di atas salju Salju kan licin banget Nah ini guys Yang aku gak habis pikir Itu asap pogging Untuk ngusir nyamuk Atau Gimana nih guys Ya Tuh Aku bisa lihat guys Mungkin kalian tau Guys Silahkan komen aja Guys Mungkin kalian udah tambah Informasi Gimana-gimana Silahkan komen Guys Ya Dan itu Bener-bener Aku mikir Mungkin itu Batu barah Atau Apa nih Aku mikirnya Iya Ini tuh Kayak poggingnya Gitu tau gak sih Guys Karena Ini parah Ini parah banget Oh Oke Ada yang main Viola Di samping Di samping Di samping Di samping Luas Untuk apa Tujuannya Biar mungkin Akhirnya Mengalir Dengan lancar Kali guys Dengan Mendengarkan Suara Viola Ini Oke Aku Masih Ini juga guys Ini sebenernya Itu bener-bener Normal day In Rusia Atau Hanya Sebatas mem Aja Tapi memang Rusia Terkenal Mereka tuh Mampu Memainkan Viola Dan Banyak Viola Apa Pemain Viola Internasional Dari Rusia Yang jago Viola Fiks Baru gue Bilangin Ya Wow Cue Keren 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 Untuk Dan Fikran Biar Semakin Lancar Air Mengalir Oke Gila Cuy Nah Ini aku Gak Gak Ngeti Video Ini Apa Mungkin Dia Prustasika Atau Dia Lagi Dia Lagi Mimpi Loh Lagi Mimpi Atau Dia Lagi Mampok Guys Tuh Kayaknya Dia Itu Lagi Apa Lagi Mimpi Guys Kayaknya Ternyata Mereka Mimpinya Segitunya Ya Guys Oke Tapi Dia Tetap Tidur Gitu Oke 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 Aku Paham Ternyata Itu Tadi Itu Kapal Yang Lagi Mau Bersandar Ketepian Mungkin Dikiranya Udah Deket Banget Jadi Langsung Ngelonong Aja Oke Mungkin Dia Terlalu Cerdas Sekali Pemikirannya Udah Apa Mungkin Udah Nempel Gimana Gak Tau lah Ya Pemikirannya Begitu Kan Pujadian Nah Ini Guys Gimana Hanya Hanya Di Rusia Seperti Itu Dan Ternyata Sendirian Ngerjain Gak Gak Sedikit Itu Guys Tapi Banyak Banyak Padahal Alat Itu Bisa Ini Loh Guys Bisa Dikerjain Sendiri Tuh Wah Luar biasa Cuy Sangking Kuatnya Itu Cowok Digituin Aja Padahal Aku Tau Mungkin Kalian Tau Mungkin Dengan Alat Itu Yang Aku Tau Alat Itu Dia Bisa Dicolokin Ke Listrik Terus Dia Bisa Ini Sendiri Guys Ya Mungkin Memang Gak Cara Mengoperasikannya Seperti Itu Oke Ini Next Videonya Kenapa Nih Oke Guys Oke Dia Sempoyangan Banget Cuy Kayaknya Dia Ngantuk Barat Atau Abis Minum Sesuatu Oke Ditawai Loh Sama Temen Parah Banget Temen Oh Mobil Ambulan Cuma Oke 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 Oh Ternyata Yang di belakang Lebih membutuhkan Oke Oke Tuh Dia lewat Seperti Apa Santai Slow Melo Aku Dia mau Menerkam Orang-orang Di sana Guys Dia mau Numpang Lewat Nah Di sana Jadi Dia Nganggap Air Itu Jalan Dia Jalan Lintas Dia Oke Dan Orang Tuh Gak Ada Takutnya Loh Guys Oke Dia balik Abis Tuh Dia Kayaknya Lagi Ini Mungkin Lagi Passion Show Kayaknya Si Beruang Tunggu Oke Mungkin Dia Mencari Sesuatu Mencari Perhatian Oke Oh Ada Orang Guys Serem Juga Guys Mungkin Dia Lagi Mabok Kali Guys Mungkin Hal Ini Normal Tapi Nggak Normal Di Rusya Tapi Kayaknya Normal Juga Di Rusya Guys Jadi Mungkin Tetangga Ini Lagi Cek Kali Guys Atau Gimana Menurut Kalian Mungkin Kalian Tahu Guys Abis Akan Komen Ya Guys Di Video Ini Oke Tuh Ampe Teriak Teriak Gitu Kayaknya Dia Lagi Prustasi Berat Ya Abis Putus Cinta Atau Putus Kontra Kerja Ini Guys Ya Karena Cara Dia Ngomong Dan Cara Dia Mengontrol Emosinya Itu Kayak Kayak Bener Down Parah Dan Bener Kayak Ya Orang Prustasi Gitu Lagi Depresi Gitu Guys Matah Tuh 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 Oke Oke Guys Si Siapa Si Teddy Bear Guys Ya Beruang Yang Ciu Membu Hai Dia Ngapain Itu Guys Ya Kita Lihat Guys Dia Menggosokkan Badannya Ya Ampun Lucu Banget Tarah Oke Ini Banyak Banget Ikannya Guys Ya Oh Ada Sina Laut Yang Ikut Tuh Kok Bisa Ya Dia Keperangkap Gitu Guys Dia Abis Bikit Dia Gak Mau Lari Lari Diusir Pake Pake Air Gitu Dia Bukannya Kabur Keenakan Kali Ya Keenakan Disiram Air Kali Kamu Tidak Hmm Oke Bekk Oh Jail Dia Sama Temannya Oke Oh Uh Hahaha Banget Ketiban Dia Sedih Oke Makanya Kayanya Terus Makanya temakan lu anggu? Oh, oke. Bener-bener apa sesuatu tuh diajak asik aja ya. Jangan dibuat beban. Bener-bener ya. Apa yang dipikirin ya sesuatu itu? Ya ampun, makanannya dijadiin ini guys ya. Bahan hiburan untuk dia dirinya sendiri ya. Lihat. Mungkin dia jengkel sama makanannya atau gimana guys. A normal day in Rusia. Jadi jangan kita kira bahwa itu tuh mungkin hal yang begitu aneh. Tapi itu tuh hal yang normal di Rusia. Ya. Tapi kayaknya itu hanya meme doang atau... Ya gak tau guys. Karena itu tadi ya. Itu mungkin di Rusia hal yang normal ya. Mungkin bagi kita... Oke, ada yang kayak gitu. Bagian-bagian terakhir itu guys ya. Bener-bener... Oke. Jadi sesuatu itu... Jadi yang bagian terakhir aku nangkapnya... Ya sesuatu itu guys mesti kita nikmati. Kita bawa enjoy ya kan. Dan jangan bawa sesuatu itu kayak berat banget kita kerjain tapi kita enjoy aja. Itu sih kalau nangkapnya aku. So gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga guys silahkan... Kalau kalian suka juga like and share. Dan silahkan guys kalian komen. Mungkin kalian ada tambahan informasi mengenai normal day in Rusia. So sampai disini dulu guys untuk reaction aku normal day in Rusia. Dan kita tunggu aja untuk video-video selanjutnya. Yang mana lagi bakal aku reaction. Terima kasih guys sampai jumpa lagi. Bye.